Selamat datang di Lara, saya Mahendra. Kali ini kita mau masak sayur bening kelor. Oke, kita siapkan wadahnya dulu ya. Kemudian kita petikin dulu nih daunnya. Selain terkenal sebagai pelancar asih, daun kelor juga bermanfaat sebagai penangkal radikal bebas soalnya antioksidannya tinggi, menguatkan tulang, menurunkan gula darah, hingga memperlancar pencernaan. Jadi, yuk kita masak daun kelor. Oke, bahannya cukup simpel. Ada bawang merah, bawang putih, sama temuk kunci. Nah, kita kopas dulu oke. Setelah dicuci bersih, kita iris-iris nih bawangnya. Temu kuncinya cukup digeparai aja. Nah, mari kita masak. Masukkan air, kemudian didihkan. Setelah mendidih, kita masukkan nih bumbu-bumbunya. Rebus sebentar ya. Sekarang, tambahkan gula dan garam. Kemudian masukkan daun kelornya. Nah, aduk-aduk, kemudian rebus sebentar aja. Ya, karena daunnya tipis, jadi cepet matangnya. Koreksi rasa ya. Alasai deh. Thank you for watching.